Pedang angin berbisik jelit 4. Kembali ke Wuling. Panas terik membakar permukaan bumi dan penghuninya. Hari belumlah mencapai tengah hari tapi panasnya sudah membuat keringat bercucuran. Mereka yang berduit lebih memilih menggunakan kereta atau tandu. Yang tidak berduit, terpaksa berjalan kaki saja dengan menggunakan topi lebar untuk menudungi kepala mereka dari teriknya matahari. Tapi ada saja orang muda, utamanya para laki-laki yang berjalan dengan dada tengah dah tanpa tudung kepala. Buat mereka ini panasnya matahari masih tidak sepanas darah yang mengalir di tubuh mereka. Kulit mereka berwarna tembaga, karena begitu seringnya terbakar matahari. Atau juga mereka ik masih remaja dan anak-anak yang bermain tanpa mempedulikan panasnya matahari. Karena semangat mereka ik meledak-ledak tidak bisa dipadamkan dengan sedikit panas atau hujan. Beruntung negara yang terisi dengan pemuda-pemuda seperti ini, tapi sungguh celaka jika negara seperti ini dipimpin oleh pemimpin yang malas dan picik. Sehingga bibit-bibit di masa depan harus mati tertindas atau teracuni oleh keserakahan pemimpinnya. Salah satu dari mereka yang berjalan tanpa tudung kepala adalah seorang pemuda yang sangat menonjol perawakannya. Wajahnya lebar dan kesan jujur terpancar di sana. Senyum yang sopan tidak pernah lepas dari bibirnya. Sebenarnya tidak bisa dikatakan tampan, meskipun juga bukan seorang buruk rupa, yang menarik dari wajah pemuda itu adalah ekspresi yang ada di sana. Sekilas orang memandang, mereka bisa merasa bahwa pemuda ini dapat dipercaya. Tinggi badannya melampaui orang-orang di sekitarnya, sehingga kemana dia berjalan, tanpa terasa orang akan memandang ke arahnya. Pemuda itu berjalan sambil menengok ke kanan dan ke kiri, diam-diam bergumam seperti sedang mengenangkan masa. Lalu, ah, toko uak hang itu masih ada, semakin ramai saja kelihatannya. Atau, lo, toko kain yang di ujung pasar sekarang sudah berubah jadi kedai makan. Di mana ya bibi tua yang baik hati itu sekarang. Orang lewat yang sempat mendengar itu bisa menarik kesimpulan bahwa pemuda ini dulunya pernah tinggal di kota itu dan sekarang kembali setelah meninggalkan kota itu untuk waktu yang cukup lama. Ketika pemuda itu melewati sebuah rumah makan bertingkat dua, maka tanpa disadarinya ada pasang metu yang mengamati keberadaannya. Ketiga orang itu berduduk di tingkat, sehingga dengan mudah mereka mengamati pemuda itu tanpa terlihat olehnya. Ketiganya duduk dalam satu meja yang sama, buntalan yang diletakkan di atas meja mengesankan bahwa ketiganya, seperti sedang mengadakan perjalanan jauh. Sebilah pedang tergantung di pinggang, jika itu tidak cukup, maka tatapan metu yang tajam, urat yang bertonjolan di tangan dan kulit tangan. Yang mengeras di tempat-tempat tertentu menunjukkan bahwa ketiganya adalah orang-orang yang sudah cukup lama bergelut dengan pedang. Tentu saja, tidak berarti bahwa ketiganya adalah jago pedang. Salah seorang yang termuda di antara mereka berbisik pada yang lain, apakah benar dia? Sepertinya benar dia, tapi juga rasanya berbeda. Lebih, lebih. Dengan nada yang ragu dia meneruskan, lebih gagah, lebih berwibawa. Yang tertua di antara mereka menyipitkan matanya, berusaha menangkap lebih jelas raut wajah pemuda yang sedang mereka amati. Jadi, mataku sudah tidak seawas biasanya, tapi dari dulu pun tubuhnya sudah lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Dalam dua tahun, bukan tidak mungkin dia bertambah tinggi lagi. Orang ketiga berkata pula, mataku masih cukup awas dan menurutku, itu memang dia. Tentu saja ada perubahan-perubahan, ketika dia menghilang dulu dia masih berumur 18 tahun, masih dalam masa pertumbuhan. Kalau keingat sewaktu dia kecil dulu justru dia ik terpendidik di antara yang lain dan baru menginjak usia 15-an tubuhnya bertumbuh dengan cepat. Rasanya itu memang dia. Tapi cepat-cepat dia menambahkan, meskipun demikian, kalau hendak memastikan, sebaiknya kita lihat saja dari dekat. Yang paling tua di antara mereka berpikir sejenak, tampaknya dialah yang menjadi pemimpin dalam kelompok ini, itu sebabnya ketika mengajukan pendapat, kedua orang yang lain selalu memandang ke arahnya. HMM, kurasa sebaiknya begitu. Yang termuda di antara mereka tampak ragu, tapi kita sedang mengemban tugas penting, apakah memang pemuda itu begitu penting ya? Jika terlambat hanya gara-gara pemuda itu, bukankah kita bisa kena semprot won besar won nantinya? Dua orang lain yang lebih tua umurnya saling berpandangan. Seperti saling mengerti tanpa kata-kata keduanya perlahan-lahan mengangguk. Kemudian yang tertualah yang menjawab, dibilang penting sekali juga tidak. Tapi memastikan identitas pemuda itu tidaklah. Begitu susah dan memakan waktu, nanti setelah memastikan dirinya kita bisa memutuskan langkah selanjutnya. Yang termuda pun terpaksa mengangguk, dia bisa merasakan ada ketegasan dalam jawaban itu. Meskipun demikian dalam hati dia bertanya-tanya, ada apa dibalik pemuda itu? Seorang tukang kebon yang menghilang bersamaan dengan hilangnya seorang guru tua dua tahun yang lalu. Apakah ada satu misteri yang penting dibalik menghilangnya mereka? Dengan hati bertanya, dia pun mengikuti kedua orang yang lebih tua dari dirinya. Bergegas mereka keluar, untuk mengikuti pemuda tadi, pemilik rumah makan itu tampaknya sudah mengenal baik mereka bertiga, sehingga tanpa banyak pertanyaan dibiarkannya saja, ketiganya berlalu. Dengan setengah berbisik, ia memanggil pelayan yang melayani meja mereka bertiga. Hei, kau catat saja dulu pesanan mereka, kalau mereka tidak kembali kita tagihkan saja ke rumah tuan besar wang. Meragu sejenak dia menambahkan, sementara ini, biarkan saja meja mereka, siapa tahu nanti mereka kembali. Ketiga orang itu berlalu tanpa berpamitan, tidak sulit untuk mengikuti pemuda yang mereka cari, tubuhnya yang jauh lebih tinggi dibanding orang di sekitarnya memudahkan mereka. Sepertinya dia pergi menuju ke tempat kediaman keluarga wang. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Berkerut alis pemimpin dari rombongan kecil itu, kalau dia memang pergi untuk menemui tuan besar wang, tidak perlu kita mengikuti dia seperti ini. Kakak, rasanya memang benar tentu dia itu ding tahu, sedari dulu sifatnya jujur dan setia. Menghilangnya dia dua tahun yang lalu, tentu karena terpaksa dan sekarang dia hendak kembali untuk datang dan meminta maaf pada tuan besar wang, telah pergi tanpa berpamitan. Aku rasa kamu benar. Meskipun demikian. Kedua orang yang mengikut menunggu dengan tegang, menanti pimpinan mereka memberikan keputusan. Wang Lui, sekarang sebaiknya kau kembali ke rumah, mendahului pemuda itu. Entah dia benar ding tahu atau bukan. Menurutku ada baiknya pamanmu, cuwon besar wang, sudah bersiap terlebih dahulu sebelum dia sampai. Pemuda itu memandang dengan alis terangkat, seperti hendak menastikan. Dalam hatinya ada seikit rasa kecewa, ini adalah pertama kalinya, dia dikirim keluar kota untuk menyelesaikan suatu urusan. Ketika dilihatnya perintah itu sudah pasti dan tidak akan berubah, dia pun mengangguk dengan sedikit tenggan, baiklah paman. Pemimpin rombongan itu bisa membaca kekecewaan di wajah Wang Lui, sambil tersenyum dia menambahkan, Aku dan adik Lin, akan menyelesaikan makan di rumah makan Hua sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Kalau kau cepat-cepat melapor dan kembali, kau bisa menyusul kami sebelum kami meninggalkan kota. Kalaupun kami sudah tidak ada di sana, kau bisa mencari kami di penginapan bunga seroja. Wajah pemuda itu pun menjadi cerah kembali, baiklah paman, aku akan secepatnya melapor pada paman Wang Jin. Kedua orang yang lain mengangguk, kemudian sambil menunggu pemuda itu menghilang, mereka terus mengamati. Pemuda yang mereka sangka sebagai Ding Tao, tukang kebun keluarga Wang yang menghilang dua tahun yang lalu. Metu keduanya masih mengikuti pemuda tinggi tegap itu, sampai dia menghilang di sebuah persimpangan. Sepertinya dia memang mengambil jalan menuju kediaman keluarga Wang, meskipun dia mengambil jalan yang sedikit lebih panjang. HMM, benar, mungkin dia sedang mengenangkan kota ini. Dua tahun waktu yang cukup panjang dan ada banyak perubahan di sana-sini. Menurutmu apa perlu kita mengikutinya lebih jauh? Orang yang ditanya merenung sejenak, ku rasa tidak perlu. Penilaian kita rasanya tidaklah salah, sudah 18 tahun hidup mengenalnya, rasanya waktu yang dua tahun tidak akan banyak mengubah wataknya itu. Lagipula jika benar pemuda itu Ding Tao dan dia ingin menghindari kita orang-orang keluarga Wang, tentu dia tidak akan kembali ke kota ini. Orang yang tertua, yang menjadi pimpinan itu termenung sejenak sebelum mengangguk dan berbalik kembali ke arah rumah makan hoa. Sambil berjalan kembali dia mendesis, tapi jika benar kecurigaan tuan besar Wang tentang sebab musabab, menghilangnya dia dua tahun yang lalu. Kata-kata itu tidak dilanjutkannya, teman seperjalanannya pun tidak bertanya lebih jauh, keduanya berjalan sambil termenung membayangkan peristiwa yang akan terjadi. Tiba-tiba yang lebih muda pun bergumam, sialan, kalau dipikir-pikir lebih lama, aku jadi menyesal sudah menerima penugasan ini. Rekannya yang lebih tua tersenyum dan tidak lama kemudian menyahut, kalau aku, aku justru bersyukur menerima penugasan ini. Urusan ini. Setelah terhenti sebentar dia mendesah lalu melanjutkan. Hah! Sebenarnya aku akan tidur lebih nyenyak seandainya tuan besar Wang tidak ikut campur dalam urusan yang terkutuk ini. Rekannya yang lebih muda termangu sejenak, kemudian sambil memukul bahu rekannya yang lebih tua dengan bercanda dia menyahut, itu karena tulangmu sudah mulai keropos dimakan usia dan terlalu banyak kawin. Jangan-jangan yalimu pun ikut menjadi ciut setelah binimu ada dua. Demikian sambil bercanda keduanya berlalu, tapi di dalam hati mereka, tidak bisa disangka ada degup-degup ketegangan. Jadi apakah benar adanya, bahwa pemuda tadi itu adalah Ding Tao? Coba mengikuti kembali pemuda tinggi tegap itu, wajahnya memang serupa benar dengan Ding Tao, tentu saja dia itu Ding Tao. Jika tidak untuk apa kedatangannya perlu diceritakan di sini. Meskipun matanya jauh lebih tajam mencorong dibanding dua tahun yang lalu, tubuhnya tumbuh jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dia tetap Ding Tao. Seperti yang dikatakan oleh anggota termuda dari rombongan kecil itu, dia tampak lebih gagah dan berwibawa. Jika dua tahun yang lalu Ding Tao seorang pemuda yang jujur, rendah hati dan tampak canggung di sekitar orang lain. Ding Tao yang sekarang tampak lebih percaya diri, meskipun sorot matanya yang jujur masih ada di sana, dia pun masih seorang pemuda yang sopan dan rendah hati, terlihat dari kera dia mengangguk dan membungkuk pada orang yang Bersimpangan jalan dengan dirinya, seraya memberikan jalan terlebih dahulu pada mereka. Kera dia berjalan sungguh jauh berbeda dengan dua tahun yang lalu. Kalau dipikirkan memang betapa ajaib, betapa kera seseorang memandang nilai dirinya sendiri bisa mengubah penampilan seseorang begitu banyak. Meskipun dari fisik dan wajah tidaklah berbeda, tapi dari kera berjalan dan berlaku, dari sorot metode dan ekspresi wajah, seseorang yang memiliki keyakinan pada dirinya seringkali memancarkan karisma yang berbeda. Ding Tao yang saat itu terhanyut dalam kenangannya pada kota tempat dia lahir dan dibesarkan, sesungguhnya tidak kalah tegang dengan kedua orang dari keluarga Wang yang melihatnya tadi. Setiap langkah dia semakin dekat pada kediaman keluarga Wang, semakin dekat, semakin kencang pula debaran di jantungnya. Bagaimana tanggapan Tuan Besar Wang nantinya? Apa yang harus dia ceritakan tentang kejadian dua tahun yang lalu? Apakah Tuan Besar Wang akan marah kepadanya? Percayakah mereka pada ceritanya? Dan tidak terucapkan bahkan dalam benaknya, tapi seperti arwah penasaran terus menghantui di belakang layar, bagaimana tanggapan Nona Muda Wang kepada dirinya sekarang ini? Ketika akhirnya dia sampai di ujung jalan tempat di mana kediaman keluarga Wang berada, tanpa terasa kakinya berhenti berjalan. Gerbang rumah sudah terlihat dari kejauhan, tinggal beberapa langkah lagi dia akan sampai di sana. Tapi yang beberapa langkah itu rasanya jauh lebih berat dari ribuan li yang sudah dia tempuh berhari-hari sebelumnya. Tanpa terasa dia teringat pada pembicaraannya dengan Gu Tong Dang beberapa minggu yang lalu, sebelum dia pergi untuk menengok kembali keluarga Wang. Oh, saat itu Gu Tong Dang tampak jauh lebih tua dan lemah dari Gu Tong Dang dua tahun yang lalu. Berdua mereka hidup dengan sangat sederhana dalam suasana yang penuh. Keprihatinan. Mereka sadar mereka harus baik-baik dalam menyembunyikan diri. Jika sebelumnya mereka sudah terbiasa hidup serba berkecukupan dalam naungan keluarga Wang, sekarang mereka harus bekerja keras sebagai buruh kasar hanya untuk makanan secukupnya. Tidur di tanah yang keras dengan hanya beralaskan selembar kain tipis dan kasar. Bagi Ding Tao yang masih mudah hal itu tidak banyak mengganggu kesehatannya, bahkan kerja keras dan latihan-latihan yang dia jalani, justru membuat tubuhnya makin sehat dan kuat. Tapi bagi Gu Tong Dang yang sudah berumur, kehidupan itu sedikit banyak menurunkan kesehatannya. Meskipun tidak sampai jatuh sakit, namun kekuatan fisiknya jauh lebih menurun dibandingkan dua tahun yang lalu. Lagi pula guru tua itu sungguh-sungguh memperhatikan kemajuan dan kesehatan muridnya. Tidak jarang guru tua ini mengurangi jatah makannya sendiri agar Ding Tao yang masih bertumbuh dapat makan dengan layak. Pemuda itu pun sesungguhnya berusaha menolak, namun Gu Tong Dang berkeras hati, sehingga akhirnya dia pun menerimanya, meskipun dengan hati yang merasa bersalah dan sangat terharu oleh kebaikan guru tua itu. Dan saat hendak meninggalkan gurunya ini, pemuda itu mau tidak mau kembali tersentuh perasaannya, melihat kondisi Gu Tong Dang yang tiba-tiba saja seperti bertambah 10 tahun usianya. Ternyuh, pemuda itu hanya bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang pendek ketika dia berusaha membicarakan dengan Gu Tong Dang mengenai keinginannya untuk menengok kembali keluarga Wang dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul dua tahun yang lalu. Guru tua itu mendengarkan penjelasan Ding Tao yang terbata-bata dengan sabar. Lama dia tidak menjawab, Ding Tao pun hanya bisa menunggu sambil terdiam. Ketika akhirnya dia menjawab, dia terlebih dahulu menepuk-nepuk pundak pemuda itu dengan rasa sayang, Ding Tao, muridku. Sepertinya aku tidak akan bisa mencegah lagi kepergianmu. Bekalmu pun kupandang sudah cukup banyak. Hanya saja, sebelum engkau pergi, dengarkan dulu penjelasan gurumu ini. Ding Tao apakah kamu percaya dengan perkataan gurumu ini? Apakah kamu percaya dengan ketulusan gurumu ini? Bahwasannya, setiap nasihatku adalah untuk kebaikanmu. Ding Tao mengangguk dengan tegas, tentu guru, budi guru tidak akan pernah kulupakan. Kebaikan guru akan selalu kuingat. Gutong Dang terkekeh mendengar jawaban Ding Tao, Anak bodoh, bukan itu yang kutanyakan. Tentang hal itu aku tidak ragu. Namun yang aku tanyakan, Bisakah kau mempercayai dan melakukan setiap nasihat yang akan kuberikan ini? Dengan alis terangkat Ding Tao balik bertanya, Tentu saja guru. Apalah ada bedanya? Budi guru setinggi langit, Murid tidak akan lupa. Bagaimana mungkin murid akan meragukan nasihat guru atau melanggar nasihat guru? Kalau guru meragukan kesetiaanku sebagai murid, Biarlah murid bersumpah. Cepat-cepat Gutong Dang mengulapkan tangannya, Menghentikan Ding Tao yang saat itu hendak mengucapkan sumpah, Jangan, jangan kau bersumpah apapun anakku. Sudahlah, kalau aku belum mengatakannya, Mungkin sukar bagimu untuk memahami permintaanku ini. Baiklah biar aku katakan saja, Lagipula aku tidak ingin mengikatmu dengan sumpah apapun, Karena aku tahu sifatmu. Aku tidak ingin kau terikat dengan satu sumpah, Hingga kau melakukan sesuatu yang kau benci. Tapi dengarkanlah perkataanku baik-baik. Simpanlah dalam hatimu sebagai satu pertimbangan dalam kau mengambil keputusan. Terutama dalam masalah kedudukanmu saat ini dalam dunia persilatan. Tercenung Ding Tao mendengar perkataan gurunya, Tapi dengan patuh dia menganggukan kepala dan menanti nasihat dari gurunya itu. Gutong Dang yang mengerti benar sifat dari muridnya itu merasa cukup puas dengan anggukan kepala. Berhadapan dengan orang yang jujur, Satu anggukan kepala atau kesediaan sudah cukup. Namun dengan orang yang curang hatinya, Sumpah atas nama kakekmu yang sampai tujuh turunan pun bukanlah satu jaminan. Nah dengarkanlah riwayat dari pedang yang sekarang menjadi milikmu itu. Seperti yang sudah pernah ku katakan padamu, Pedang itu bernama Pedang Angin Berbisik, Pertama kali muncul dalam dunia persilatan, Kurang lebih lima belas tahun yang lalu. Pemiliknya seorang pendekar pedang kenamaan dari Mei. Kurasa tentang hal ini kau pun sudah cukup tahu, Karena nama pendekar itu dan kisah kematiannya sangatlah dikenal orang. Tapi mungkin yang belum benar-benar kau sadari adalah Arti dari pedang itu bagi orang-orang dalam dunia persilatan. Sebenarnya, sebelum kematiannya yang misterius, Banyak orang menaruh harapan pada pendekar pedang jain dari Mei itu. Sudah berpuluh-puluh tahun ini, Para pendekar aliran lurus dalam dunia persilatan seperti hidup di atas panggangan api. Kau tentu pernah mendengar pula nama pendekar Renjuo Chan, Dari sekte sesat bulan dan matahari, Yang pusat kekuatannya berada di luar perbatasan. Ilmunya tinggi dan organisasinya pun teratur rapi. Ambisinya melebih tingginya Gunung Himalaya. Jika bukan karena keberadaan Biksu Kongzhen dari Saolin yang menguasai telapak Buddha dan Pendeta Tao Chongxan dari Wudang dengan ilmu pedang taijainya, Mungkin sudah lama dia meluruk ke dalam perbatasan. Tapi bahkan kedua tokoh itu pun tidak mampu mengalahkan Renjuo Chan. Renjuo Chan memiliki satu ilmu kebal yang aneh, Mungkin setingkat dengan ilmu baju besi milik ketua Saolin di generasi sebelumnya, Atau bahkan lebih. Selain itu, Saolin dan Wudang yang berlandaskan agama, Tidak mau mengambil tindakan menyerang, Karena Renjuo Chan pun masih menahan diri dan tidak dengan terang-terangan menunjukkan ambisinya. Dengan demikian, orang-orang persilatan di daratan pun merasa hidup di atas panggangan api. Semua bisa merasakan ada bahaya yang mengancam, Tapi tidak ada kekuatan untuk melawan. Perguruan-perguruan lain selain Saolin dan Wudang sedang meredup bintangnya, Sementara dua perguruan yang bisa diharapkan itu, Justru memilih sikap bertahan. Dengan cemas mereka hanya bisa melihat sektebulan dan matahari tumbuh semakin kuat, Beberapa rumor mengatakan bahwa di dalam daratan sendiri Sudah ada beberapa perguruan yang berjanji setia kepada sekte matahari dan bulan secara diam-diam. Kau pun tentu pernah mendengar bahwa lima tahun sekali, Renjuo Chan mengadakan pertemuan persahabatan antar pendekar dunia persilatan. Di luaran dia memberikan alasan, Pertemuan itu diadakan untuk saling kenal dan melakukan pertandingan persahabatan Demi kemajuan ilmu bela diri. Yang sesungguhnya, itu hanyalah suatu care untuk menjajagi tingkat kekuatan pendekar-pendekar silat di daratan. Lima kali sudah pertemuan itu dilakukan, Hingga saat terakhir Bik Su Kong Zhen dan Pendekta Chong San masih mampu menunjukkan bahwa Kekuatan mereka tidaklah di bawah Renjuo Chan dan dengan demikian secara tidak langsung sudah membendung ambisi Renjuo Chan yang meluap-luap bak air bah. Tapi semua orang pun sadar, Umur Bik Su Kong Zhen dan Pendekta Chong San sudah hampir memasuki usia lanjut. Ilmu mereka sudah sulit lagi untuk ditingkatkan, Sementara fisik mereka justru mulai menurun. Renjuo Chan di pihak lain, Masih berada dalam usia puncaknya dan dengan sabarnya dia menunggu saatnya tiba. Banyak orang berpendapat, Pada pertemuan lima tahunan yang berikutnya, Kedua tetua itu sudah akan berada di bawah tataran Renjuo Chan. Penilaian ini bukannya tidak beralasan, Pada pertemuan lima tahunan yang terakhir, Yaitu tiga tahun yang lalu. Secara perseorangan kekuatan kedua tetua itu sudah seusap di bawah kekuatan Renjuo Chan. Hanya saja bila keduanya maju bersamaan tentu Renjuo Chan masih bukan tandingan mereka berdua. Ding Tao yang ikut hanyip dalam penjelasan gurunya tanpa terasa berbisik, Tapi jika tahun depan mereka bertemu kembali, Gutong Dang mengangguk setuju, Ya, benar. Pada pertemuan tahun depan, Mungkin bahkan secara bersamaan pun kedua tetua itu bukan lagi tandingan dari Renjuo Chan. Guru, Apakah seluruh daratan hanya bergantung pada kedua tetua itu? Tidak adakah pengganti mereka dari generasi yang lebih muda? Tentu saja ada, Tapi Ding Tao, Mengenai ilmu bela diri, Seperti juga mengenai keahlian lain, Seringkali permasalahannya bukan hanya terletak pada ketekunan seseorang, Tapi juga bakat dan nasib baik. Itu sebabnya dalam ratusan tahun sejarah Sekte Wudang, Hanya ada satu Seng San Feng. Aku pribadi tidak setuju dengan pendapat banyak orang, Bahwa seorang murid tidak akan lebih maju dari gurunya. Ilmu bela diri, Seperti juga ilmu dan keahlian yang lain, Berasal dari sumber yang asali, Yang hakikatnya jauh lebih besar dari manusia yang manapun. Dan mereka yang berbakat serta mencapai pencerahan sesungguhnya belajar lewat sumber yang satu ini. Dengan demikian mereka ini akan mampu melampaui guru pengajarnya, Karena sesungguhnya guru pengajar mereka adalah sumber yang tidak terbatas ini. Setiap beberapa masa selalu saja muncul tokoh-tokoh yang mampu menggali lebih dalam ilmu yang sudah ada Dan menggapai tingkatan yang jauh lebih tinggi dari tokoh-tokoh yang hidup sebelum dirinya. Mereka ini yang menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Tapi sebagaimana hal-hal lain dalam dunia ini, Ilmu bela diri pun mengalami pasang surutnya. Ada masanya tokoh-tokoh berbakat bermunculan, Tapi ada juga masanya ketika tingkatan murid selalu saja berada di bawah gurunya Dan ilmu bela diri pun dari tahun ke tahun semakin merosot nilainya. Dan sekarang ilmu bela diri di daratan sedang mengalami masa surutnya. Ding Tao dengan alis berkerut bertanya pada Gu Tong Dang. Guru, sebenarnya apa masalahnya kalaupun Ren Zuo Chan lebih kuat dari tokoh-tokoh bela diri dari daratan, Apa pula masalahnya kalau dunia persilatan dikuasainya? Bukan maksudku tidak cinta pada negara, Tapi asalkan urusan dunia persilatan tidak melebar ke masalah pemerintahan, Bukankah rakyat masih bisa hidup tenang? Paling-paling yang berbeda, Kalau dulu bayar pajak keamanan di dunia hitam pada orang sendiri, Sekarang bayar pajak keamanan pada orang luar. Gu Tong Dang menggeleng dengan sabar, Sedikit banyak sebenarnya pertanyaanmu itu sendiri sudah mengandung jawaban. Pertama-tama ini masalah harga diri bangsa, Jika orang dunia persilatan dari luar perbatasan menginjak-nginjak kita, Adalah satu ketidaksetiaan jika kita berdiam diri. Tapi yang lebih penting lagi adalah, Sebuah negara menjadi kuat adalah dari kekuatan setiap rakyatnya. Sebagai golongan orang yang mementingkan ilmu bela diri dalam hidupnya, Bisa dikatakan, Golongan kita-kita ini memegang peranan penting dalam pertahanan bangsa. Jika Ren Zuo-chan berhasil menguasai kita, Bukan tidak mungkin hal itu merupakan batu loncatan bagi suku di luar perbatasan untuk menyerang pemerintahan kita. Suasana di dalam ruangan itu menjadi begitu sepi, Ketika kedua orang dengan umur yang berbeda sedang merenungi masa depan yang tampak suram. Adalah Ding Tao yang pertama kali memecahkan suasana. Guru, tadi guru hendak menjelaskan hubungan pedang ini dengan nasib dunia persilatan. Gutong Dang terhenyak kembali dari lamunannya, Matanya pun bersinar nakal, Hehehe, ya, ya, bicara kesana kemari, Otaku yang pikun jadi lupa dengan masalah yang penting. Nah, kau tadi bertanya tentang generasi baru yang mampu menggantikan kedua tetua itu. Sesungguhnya tokoh itu sempat muncul. Yaitu kira-kira pada 15 tahun berselang. Berhenti pada pernyataan itu, Gutong Dang memandangi Ding Tao, Menanti pemuda itu sampai pada kesimpulan yang diinginkannya. Otak Ding Tao berputar dengan cepat, Dari pandangan gurunya dia bisa menangkap bahwa sesungguhnya setiap informasi sudah diberikan dan dia harus dapat menarik. Kesimpulannya, Bukan seperti kanak-kanak yang harus selalu disuapi nasi, Tapi Ding Tao sudah harus bisa menganalisa sendiri informasi yang ada. Tidak butuh waktu berapa lama Ding Tao sudah sampai pada kesimpulan, Dengan hati-hati dia bertanya, Guru, apakah yang guru maksudkan adalah pendekar pedang Jin Yong dari aliran M.I.? H.M.M., memang dia orangnya. Hampir setiap orang menanti-nantikan pertemuan 5 tahun yang akan diadakan waktu itu. Tidak kurang Biksu Kong Zhen dan pendekta Chong Zhen sendiri yang memberikan penilaian. Umurnya memang masih terpaut jauh dengan kedua tetua itu dan juga dengan Ren Zuo Chan, Dengan sendirinya dari segi tenaga dalam dan kematangan ilmu masih ada selisih yang cukup jauh. Tapi pendekar pedang Jin Yong memiliki bakat yang bagus dan pemahaman yang dalam serta otak yang mencer. Lebih penting lagi, dia bernasib baik sehingga pedang angin berbisik ini jatuh ke dalam tangannya. Ding Tao, sekarang coba aku tanya kepadamu, dalam berkelahi menggunakan pedang, manakah yang lebih penting? Antara kekuatan atau keuletan, pemahaman akan limu bela diri dan kecepatan atau kelinjahan? Ding Tao menggosok dagunya dengan jari, kemudian menjawab, H.M.M., dengan tangan kosong kekuatan dan ketahanan tubuh akan berpengaruh banyak. Tapi dengan menggunakan senjata tajam, tubuh yang seliat apapun akan bisa dilukai dengan ujung besi yang tajam. Dari ketiganya, pemahaman akan ilmu bela diri dan kelinjahan lebih berpengaruh. Dan dari kedua hal itu, kelinjahan, baik dalam bereaksi maupun dalam bereaksi akan lebih menentukan. Gutong Dang mengangguk-angguk, ya, benar perkataanmu. Dengan bertambahnya usia, himpunan tenaga dalam seseorang bisa jadi bertambah mapan, wawasan dan pengalaman pun akan semakin dalam. Tapi ketika pertarungan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, dua hal itu kalah pengaruhnya dengan kecepatan. Mungkin dengan pengalaman yang matang seseorang bisa mengambil keuntungan, tapi seperti yang kukatakan tadi pendekar pedang jin, adalah seseorang yang berbakat dan berotak encar. Dan yang lebih penting, dia memiliki pedang angin berbisik, sebilah pedang yang teramat tajam dan ulet. Renzuo Chan boleh membanggakan ilmu kebalnya ketika menghadapi senjata-senjata yang lain, tapi di hadapan pedang angin berbisik, ilmu kebalnya boleh dikatakan mati kutu. Sejenak wajah Ding Tao menjadi cerah, tapi secepat itu pula wajahnya kembali kelam. Ah, sayang, seribu sayang. Guru siapa orangnya yang begitu culas hingga meracun pendekar pedang jin? Apakah orang ini tidak mengerti bagaimana boleh jadi nasib seluruh bangsa tergantung di atasnya? Gutong dan menggeleng dengan sedih, entahlah, siapa yang tahu. Sejak dulu ada saja orang dengan hati serakah dan berjawa pengkhianat. Yang demi keuntungannya sendiri rela menjual saudara-saudaranya. Ding Tao tiba-tiba seperti teringat pada sesuatu, guru, tapi sekarang pedang ini ada di tangan kita, mengapa tidak kita berikan pedang ini pada Biksu Kongzhen atau Pendekta Congsan? Muridku, apakah kau lupa yang tadi ku katakan? Kedua tetua ini mengabdikan dirinya untuk menjalani hidup beragama. Meskipun pedang ada di tangan mereka, tidak nanti mereka akan menggunakannya untuk mengambil nyawa atau melukai. Ren Zhuocan Tidak akan, selama Ren Zhuocan masih bersikap dengan cerdik seperti saat ini. Lalu setelah kedua tetua itu semakin menurun kemampuannya, dengan atau tanpa pedang, mereka bukanlah tandingan Ren Zhuocan. Rencanamu itu hanya akan memperpanjang nafas selama beberapa tahun. Pendekar sehebat apapun, akhirnya harus taklu pada usia. Celaka, celaka, apa gunanya pedang ini ada, jika tidak ada pemilik yang tepat? Malah yang timbul bencana demi benacana, sesama saudara sebangsa saling membunuh demi sebilah pedang, tanpa terasa Ding Tao mengeluh menyayat hati. Dengan geram dia memandangi pedang yang sekarang ada di tangannya, terbayang betapa gara-gara pedang itu pendekar besar Jin Yong mati diracun, kemudian tidak terbilang tokoh-tokoh dunia persialtan yang mati memperebutkan pedang itu. Dan gara-gara pedang itu pula, hidupnya jadi terlunta-lunta dan terpisah dari orang yang dikasihi, dengan hati geram dia berucap, guru. Sebaiknya pedang ini aku tenggelamkan saja di lautan luas atau lebih baik lagi aku ceburkan dalam kawah gunung berapi, biar dia hancur lebur tak berujud. Gutong Dang yang kaget membelalakan matanya, anakku, anakku, bagaimana mungkin kau berpikir seperti itu, tokoh? Pencipta pedang itu tentunya menciptakannya dengan seluruh bakat, pengetahuan dan tenaga yang dia miliki. Dosa besar pada leluhur jika kita menghancurkannya. Terlebih lagi sikap berputus asa, bukanlah sikap lelaki sejati. Ding Tao dengan lemas memandangi pedang di tangannya, kemudian mengalihkan pandangannya itu pada gurunya, seakan bertanya, lalu apa yang bisa kita perbuat? Anakku, kau tadi mengatakan satu kesiasiaan bahwa pedang ini ada, karena pedang ada tapi pemilik yang tepat tidak ada. Tapi anakku, sesungguhnya aku sudah menemukan pemilik yang tepat bagi pedang itu. Mendengar itu wajah Ding Tao menjadi cerah, ah, bagus sekali kalau begitu. Guru sebutkan namanya dan di mana dia tinggal, murid akan menghantarkan pedang ini ke tangannya, murid akan tunjukkan bahwa tidak siasaya guru mengajar murid. Walaupun harus memakai taruhan nyawa pedang ini akan murid pastikan sampai di tangan yang tepat. Meilat kesungguhan Ding Tao, tanpa terasa gutong dan tertawa terbahak-bahak, geli campur kagum, terharu juga bersyukur. Ding Tao yang melihat gurunya tertawa terbahak-bahak, menjadi serba salah, mau ikut tertawa dia tidak tahu apa yang membuat gurunya tertawa. Akhirnya dia berdiam diri sambil menantikan gurunya berhenti tertawa, mungkin gurunya tertawa melihat kesombongannya yang begitu yakin bisa menjaga dan mengantar pedang itu sampai pada pemilik yang tepat. Atau mungkin gurunya tertawa karena bangga pada kemauannya yang kuat. Tapi apa yang dikatakan gurunya setelah itu, membuat Ding Tao bagai tersambar petir. Anak bodoh, jika mataku tidak salah, kaulah pemilik yang paling tepat dari pedang itu. Melengong Ding Tao memandangi gurunya, apakah dia sedang bercanda? Atau sedang mempermainkan dirinya? Yang terlihat adalah pandangan penuh kasih dari seorang tua, yang sudah lama tidak dia rasakan sebagai seorang yatim piatu. Guru, apa guru bercanda? Apa guru tidak salah menilai? Aku tahu guru mengasehiku seperti mengasehi putra sendiri, apa guru yakin tidak salah menilaiku? Gu Tong Dang menganggap puas, bagi guru tua ini, kerendahan hati bukanlah kekurangan, karena Ding Tao memiliki karakter yang kuat, baginya kerendahan hati adalah sebuah modal untuk maju. Ding Tao, bukan tanpa alasan aku mengatakan hal ini. Bakatmu dalam memahami ilmu bela diri, mungkin bisa disandingkan dengan pendekar besar Jin Yong. Sekarang coba aku tanya, saat kau pertama kali bertarung dengan Wang Chen Jin, apa yang kau rasakan? Dan apa pula yang kau rasakan saat mulai mempelajari jurus-jurus lanjutan? Dengan berkerut alis Ding Tao mencoba mengingat kembali pertarungan dua tahun yang lalu, murid merasa, jalan pikiran murid jadi terbuka luas. Apa yang tadinya hanya murid bayangkan dalam pemikiran, hanya murid pahami dalam teori, pada saat itu rasanya, rasanya murid baru benar-benar memahaminya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, perasaan itu, itu seperti seekor ikan yang dilepaskan ke dalam air, seperti burung yang sedang terbang. Kemudian saat murid mulai mempelajari jurus-jurus lanjutan, banyak pertanyaan yang semakin jelas terjawab. Dan murid merasa lebih yakin pada pemahaman murid akan jurus-jurus dasar yang sudah murid pelajari, karena nyata kesimpulan murid terhadap jurus-jurus dasar itu sebenarnya tidak jauh. Meleset Pikiran murid juga semakin terbuka dan terkadang ketika mempelajari jurus yang baru, hal itu terasa mudah, karena sebelum guru mengajarkannya, hal yang sama sudah murid pikirkan. Mendengar itu gutong dan tersenyum senang. HMM, ketahuilah, banyak orang mempelajari ilmu bela diri tanpa pernah menyelami hak kekat dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Bagi orang-orang semacam ini, ilmu bela diri mereka tidak akan pernah maju melampaui kecekatan dan kekuatan. Pemahaman mereka, hanyalah menyentuh kulitnya saja. Sebagian yang lain berotak lebih terang, bukan hanya mereka mampu menggunakan gerakan-gerakan itu dalam sebuah perkelahian, mereka mampu memahami lebih dalam hak kekat dari tiap-tiap gerakan. Maksud dan tujuan dari setiap jurus. Mereka-mereka ini yang memiliki kesempatan untuk maju dalam ilmu bela diri. Tapi dari sekian banyak orang itu, seberapa jauh pemahaman mereka, dan seberapa jauh mereka bisa menerapkan pemahaman mereka dalam pertarungan yang sesungguhnya. Itulah yang akan membedakan jagoan kelas 1 dengan jagoan kelas 2. Antara seorang maha guru dengan seorang ahli biasa. Ding Tao, anakku, 2 tahun yang lalu, pemahamanku dalam ilmu bela diri, mungkin masih berada di atasmu. Tapi dalam penerapannya di dalam pertarungan yang sesungguhnya aku masih jauh berada di bawahmu. Itu sebabnya Tuan Besar Wong, mempercayaiku untuk menjadi guru, tapi tidak untuk menjadi orang-orang kepercayaannya. Ding Tao yang mendengarkan penjelasan itu pun terdiam. Ada sebagian dari dirinya yang merasa berbangga mendengarkan hal itu, tapi ada pula bagian dirinya yang masih bertanya-tanya, tidak mampu menerima penjelasan itu, baginya gurunya sudah tentu masih lebih hebat dari dirinya. Ding Tao, tidakkah kau sadari, bahwa pada satu tahun terakhir ini, ketika semua ilmu keluarga Wong yang ku ketahui, aku ajarkan padamu, aku tidak lagi mengajarimu teori apapun. Yang ku lakukan adalah mengajukan pertanyaan padamu. Memerahmu Kading Tao, karena seakan-akan dia merasa gurunya hendak mengatakan bahwa sejak saat itu dirinya sudah lebih pandai dari gurunya, itu, itu tentu bukan karena guru tidak mengerti, tapi karena guru ingin melihat aku belajar menganalisa setiap persoalan secara mandiri. Seperti dahulu saat guru memaksaku untuk merenungkan jurus-jurus dasar yang ada. Perlahan-lahan gue tongdang menggeleng, muridku, biarlah ku katakan yang sejujurnya. Sesungguhnya pada waktu itu, pemahamanmu sudah jauh lebih mendalam dari pemahamanku. Bahkan dari urayan jawabanmu, bisa kupahami sekilas, jurus-jurus rahasia simpanan keluarga Wong. Aku berani bertaruh, bahkan kakek buyut Wong besar Wong sendiri pun pemahamannya tidak sampai ke taraf itu. Pucat wajah Kading Tao mendengar perkataan gurunya, mulutnya membuka hendak menyangkal, tapi wajah gurunya begitu bersungguh-sungguh. Dan di kedalaman hatinya, dia mengakui kebenaran sebagian dari kata-kata gurunya. Sesuai benar pemikiran itu TTG pemahaman dan penggunaan sebuah jurus dalam pertarungan yang sesungguhnya, dengan hasil perenungannya. Melihat Ding Tao terdiam, gutong dang melanjutkan urayanya, muridku, mungkin saja aku salah. Tapi aku orang tua ini, yang menjadi burumu, dan sesuai perkataanmu sudah menanamkan budi baik yang setinggi langit padamu, percaya sepenuhnya pada bakat dan sifat yang ada padamu. Dan dengan sepenuh hati, aku berpendapat, bahwa engkau adalah pemilik yang paling tepat dari pedang itu. Karena itu pesanku yang pertama kepadamu, apapun yang terjadi, jangan biarkan pedang itu jatuh ke tangan orang lain. Kita sudah sama-sama merenungkan keadaan negara kita saat ini, dan kita sama-sama sampai pada satu kesimpulan bahwa harus ada orang yang mengalahkan dan kalau perlu mengenyahkan Renzuo Chan sebagai ancaman besar, bukan hanya bagi orang di dalam dunia persilatan tapi juga bagi negara ini. Kita juga sudah sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa pedang ini bisa menjadi kunci yang memecahkan persoalan besar yang kita hadapi, asalkan pedang ini ada di tangan yang tepat. Dan sebagai gurumu, aku mengatakan, kaulah pemilik yang tepat bagi pedang ini. Kehilangan pedang ini, berarti kau menjerumuskan negaramu dalam bahaya, kau gagal menunjukkan baktimu, baktimu sebagai seorang murid kepada. Guru, baktimu sebagai seorang rakyat pada negaranya dan tentu saja baktimu sebagai seorang anak pada leluhurmu. Lemaslah lutut ding tau, perkataan gurunya bagaikan gunung runtuh membebani pundaknya. Pemuda itu bersujud di depan gurunya, sambil mementur-menturkan kepala ke lantai dia mengeluh dengan hati pedih, murid tidak berani, sungguh murid tidak berani guru. Tiba-tiba gutong dang yang selalu tampil dengan kesabaran yang seperti tidak pernah habis, meloncat berdiri dan menendang muridnya hingga berguling-guling. Wajahnya membara, dengan metum lotot dia menggeram, murid bodoh. Tanda seru. Apakah gurumu ini membesarkan seorang pengecut? Apakah hidupku ini sudah kusiasiakan dengan membesarkan anak ayam? Bangkit kau kalau kau memang laki-laki. Betapa terkejut hati ding tau tidak bisa dilukiskan, inilah kakek tua yang selalu tersenyum dan bersabar, membimbing dan mengajarnya. Selalu bersabar menanggapi kebebalannya. Tapi kejutan itu juga menyadarkan pemuda ini, bahwa dia adalah seorang rakyat yang memiliki kewajiban, seorang murid. Seorang anak yang memiliki kewajiban untuk berbakti pada guru dan orang tuanya. Bahkan jika dia tidak memiliki ilmu bela diri secubil pun, bahkan jika yang ada di tangannya adalah cangkul dan bukan pedang, tidak sepantasnya dia lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Menyadari kesalahannya, ding tau dengan cepat berlutut kembali, menunjukkan rasa hormat dan memohon ampun atas kesalahan sebelumnya. Berlutut boleh sama, tapi ding tau yang berlutut sekarang berbeda dengan ding tau yang berlutut beberapa saat yang lalu. Dengan bergetar dia berkata, Guru, sungguhpun aku belum percaya bahwa aku orang yang pantas memiliki pedang ini. Tapi demi rasa baktiku pada guru, pada leluhur dan pada negara. Tidak akan murid lari dari musuh setangguh apapun, tidak akan lepas pedang ini dari tangan murid jika nyawa masih ada di badan. Dan dengan restu guru dan para leluhur, dengan segenap kekuatan dan pengetahuan yang sudah dikaluniakan pada murid, Murid akan berusaha mempertahankan negara ini dari setiap musuh, pun jika harus mengorbankan nyawa untuk itu. Perlahan-lahan wajah gutong dang melembut, ditariknya pemuda itu bangkit berdiri. Satu hal lagi, ku tahu kau tidak dapat ditahan untuk pergi menemui tuan besar wong. Sifatmu yang tahu membalas budi ini baik adanya. Tapi ingatlah perkataanku, baik buruk seseorang, baru terlihat saat dia dihadapkan pada bahaya besar atau keuntungan besar. Pergilah tapi berhati-hatilah, bukan tanpa alasan banyak orang terbunuh demi pedang ini. Setiap orang yang memiliki bakat cenderung berpikir bahwa dirinya lah penyelamat dan pahlawan yang ditunggu-tunggu dunia. Tidak semua orang, atau kalau boleh kukatakan, tidak ada orang lain yang seperti dirimu, yang rela menyerahkan pedang pusaka ini demi kepentingan orang banyak. Sampai pada waktunya pertemuan lima tahunan yang berikutnya, jaga dirimu baik-baik. Per dalam pemahamanmu, perluas pengalamanmu. Aku titipkan segenap usahaku sebagai seorang yang harus berbakti pada negaranya ke atas pundakmu. Dan sebagai gurumu, kepada siapa engkau tadi bersumpah, aku perintahkan, cabutlah sumpahmu itu. Sebagai gurumu, aku nyatakan kepadamu, sumpahmu tadi tidak aku terima. Jangan bodoh dan tak kabur, pedang itu mungkin pedang pusaka yang bisa menyelamatkan dunia persilatan, tapi pedang itu adalah benda mati, kegunaannya terletak pada siapa pemakainya. Sementara orang adalah hidup, tanpa pedang pun, orang bisa melakukan hal-hal besar. Jika aku mengatakan padamu bahwa kaulah orang yang layak untuk memiliki pedang itu, itu berarti dirimu sebagai manusia, jauh lebih berharga dari pedang itu. Jangankan dirimu yang belum berpengalaman. Jen Yong yang gagah perkasa itu pun dapat jatuh dalam jebakan orang dan kehilangan nyawa sekaligus pedangnya. Jika pada satu posisi kau harus memilih antara nyawamu atau pedang itu, pilihlah nyawamu, dan dengan kehidupan yang ada padamu, usahakanlah untuk memenuhi permintaanku, mengabdi pada negara, berbakti pada guru dan leluhurmu, tanpa pedang itu. Dengan menahan haru Ding Tao mengangguk, itulah kenangan terakhir Ding Tao akan gurunya sebelum pergi meninggalkannya. Sekarang di depan gerbang rumah keluarga Wang, kenangan itu menghantui dirinya. Akankah Tuan Besar Wang menginginkan pedang itu? Jika pedang itu diminta, apa pula yang harus dialakukan atau katakan? Jika mereka hendak menggunakan kekerasan, dapatkah dia melawan dan mempertahankan pedang itu? Atau nantinya dia harus lari dan merelakan pedang itu di tangan keluarga Wang? Satu per satu Ding Tao melangkah, setiap langkah diikuti dengan pertanyaan dan setiap pertanyaan tidak juga dia menemukan jawaban yang memuaskan. Seandainya tidak ada seorang gadis yang sudah menawan hatinya di rumah itu, seandainya tidak ada Wang ying ying di sana, kaki Ding Tao akan membawanya berlari ribuan li, menjauh dari rumah itu. Ding Tao seorang pemuda yang mengenal dengan sungguh-sungguh akan tanggung jawab dan kewajiban. Dia tahu, jika pada saatnya dia harus memilih antara cinta dan kewajibannya pada negara, walaupun pedih dia akan memilih yang kedua. Tapi Ding Tao juga adalah seorang pemuda yang sedang dimabuk cinta. Otaknya membenarkan kekhawatiran Gutong dan gurunya, tapi hatinya membisikkan harapan. Meskipun dalam hati ada ketakutan seperti gunung yang menindih seisi dadanya, bahwa kedatangannya hanya akan membawa benih permusuhan antara dirinya dengan gadis yang dicintainya. Tapi harapan bahwa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, bahwa kedatangannya akan diterima dengan tangan terbuka, memberikan kekuatan baginya untuk melangkah. Jarak yang ditempuh bukanlah jarak yang tidak terbatas jauhnya, meskipun setiap langkah yang diambil begitu berat, akhirnya sampai juga Ding Tao di depan pintu gerbang keluarga Wong. Penjaga pintu bukannya tidak mengenali pemuda itu, namun romen wajah Ding Tao dan juga perubahan yang sekarang ada padanya, membuat mereka ragu untuk menegur pemuda itu. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucapkan, melihat rot wajah pemuda itu yang tegang, hati kedua penjaga pintu keluarga Wong ikut menjadi muram. Setelah mereka berhadapan muka, barulah Ding Tao tersadar akan keadaan mereka saat itu. Dengan mengumpulkan segenap keberaniannya di tepisnya jauh-jauh semua kekhawatiran. Tersenyum ramah dia membungkuk dengan hormat, Saudara Ling, Saudara Bu, ini aku Ding Tao. Ah, oh, ah Ding Tao, jadi benar ini Ding Tao. Ya ya, kami pun tadi merasa mengenalimu, tapi kau sudah jauh berbeda sampai kami pangling karenanya. Ya, ya benar, sekarang kau jadi jauh lebih tinggi lagi dari kami. Sambutan kedua penjaga pintu yang ramah membantu Ding Tao untuk menyingkirkan keraguannya. Hatinya yang memang jujur, mudah sekali bersih dari kecurigaan. Jika tadi dia masih canggung, jawaban kedua penjaga pintu itu menghilangkan kecanggungannya. Sambil menggaru kepala dia tertawa. Ya, entah kenapa badanku ini terus saja bertambah tinggi, terkadang aku khawatir dia tidak berhenti bertambah tinggi dan suatu hari nanti aku harus tidur di atas dua tempat tidur yang disusun berjajar. Kewajaran sikap Ding Tao membantu kedua teman lamanya menghilangkan kecanggungan dalam hati mereka, dengan tertawa mereka memukul dada Ding Tao, Wah bukan hanya bertambah tinggi, tampaknya kau pun bertambah liat. Sebenarnya apa yang terjadi dua tahun yang lalu? Benar, kami semua dibuat bingung oleh ulahmu, apa benar kau melarikan anak gadis orang? Gua ada salah seorang dia antara mereka sambil memutar-mutar bola matanya. Dengan wajah kemerahan Ding Tao membalas pukulan mereka, jangan menyebar gosip sembarangan. Kemudian dengan ada yang lebih serius dia melanjutkan, Kedatanganku hari ini justru ingin menghadap pada Tuan Besar Wong Jin, untuk memohon maaf sekaligus menjelaskan alasan kepergianku dua tahun yang lalu. Hem, sepertinya misterius sekali, apakah kau tidak mau membagikannya pada teman lamamu ini? Sambil tersenyum sopanding Tao menjawab, Saudara Ling, bukannya aku tidak percaya mulutmu yang bocor itu. Cuma memang masalahnya sedikit pekat, lebih baik aku membicarakannya dahulu dengan Tuan Besar Wong Jin. Sambil tertawa bergelap kedua penjaga itu akhirnya menghijankan Ding Tao untuk masuk menemui Tuan Besar. Wong Jin, cari saja dia di bangunan utama, tadi kulihat dia berjalan ke arah sana bersama dengan beberapa tetua serta anak-anaknya. Dengan hati yang jauh lebih ringan Ding Tao melangkahkan kaki menuju ke arah bangunan utama. Setiap kali dia bertemu dengan kenalan lama tentu tidak lupa dia mengangguk dan menyapa. Saat dia sampai di depan bangunan utama, hatinya sudah lapang dan bersih dari segala kekhawatiran. Yang terbayang adalah senyum bahagia nona muda Wong. Mungkin sedikit marah dan beberapa pukulan, tapi setiap pukulan justru akan membuatnya lebih bahagia. Dengan senyum mengembang di bibirnya, Ding Tao mengetuk pintu.